Positioning adalah bagaimana menempatkan produk Anda ke dalam benak customer secara luas Sehingga akan tertanam dalam benak pasar bahwa perusahaan Anda adalah definisi dari kategori produk yang Anda jual Contoh yang paling sederhana adalah Aqua Aqua pun telah menjadi definisi dari air mineral dalam kemasan Kegigihan Aqua dalam memposisikan diri sebagai merek air mineral dalam kemasan yang pertama membuahkan hasil yang luar biasa Sampai saat ini, pengaruh Aqua dalam benak masyarakat masih sangat kuat Sehingga menyulitkan para pesaing dalam usaha mereka merebut pasar air mineral dalam kemasan Contoh lainnya adalah margarin simas Dengan jeli telah memposisikan diri sebagai margarin dapur Selama ini pangsa pasar margarin dikuasai oleh satu nama, yaitu Blue Band Namun, satu hal yang menjadi perhatian adalah persepsi Blue Band adalah sebagai margarin untuk roti Dan biasanya selalu ditempatkan di atas meja makan Dari sinilah simas mengambil celah dengan memposisikan diri sejak awal sebagai margarin dapur Yang tentu saja digunakan untuk memasak Simas telah dapat masuk ke pangsa pasar margarin dan menjadi penguasa pada segmen margarin dapur Jadi walaupun tidak bisa menggeser posisi Blue Band, simas telah nyaman berada di dapur kita Mari kita tinjau implementasi dari konsep positioning pada diri Nabi Muhammad SAW Pada waktu itu, positioning yang terjadi bukan pada produk Karena memang penggunaan merek belum merupakan sebuah hal yang lazim dilakukan Merek atau produk yang tercipta pada saat itu hanyalah berdasarkan lokasi geografis Seperti sutra itu dari Cina dan lain sebagainya Sehingga, positioning yang ada lebih condong pada pembentukan personal branding pada diri Nabi Muhammad Di kalangan para pedagang dan pengusaha saat itu, sosok seorang Nabi Muhammad sangat disegani dan dihormati Karena kejujuran dan keadilannya Betapapun kecilnya urusan dagang yang pernah ia lakukan selama remaja Ia tidak pernah memberikan kesempatan pada para pelanggannya untuk mengeluh Ia selalu menepati janji serta mengantar barang-barang yang kualitasnya telah disepakati oleh kedua belah pihak tepat pada waktunya Reputasi Nabi Muhammad sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya telah terbina dengan baik sejak usia muda Baik di kalangan pengusaha saat itu, sampai ke kalangan investor yang merupakan orang-orang kaya di kota Mekah Ia selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab dan integritas yang besar dalam berurusan dengan orang lain Positioning itulah yang secara terus menerus ditanamkan oleh Nabi Muhammad Sehingga mengakar dengan baik dalam benak para pengusaha Dengan demikian, Nabi Muhammad akan selalu dikenal dengan positioningnya yang telah ia bangun Positioning Nabi Muhammad pun sampai sekarang masih sangat terasa dengan banyaknya orang yang mengedolakan Mengagumi dan mengikuti semua contoh yang telah ia berikan Sangat tidak mengherankan apabila nama Nabi Muhammad SAW menjadi nomor satu pada daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!